Kelas sebelas kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 65 ya ini ada tugas kalian menulis Aktivitas pertama yaitu story mapping yaitu memetakan cerita yang akan kamu tulis Apa petunjuknya? Setelah membaca dan mendengarkan beberapa jenis dongeng yang berbeda Nah ini saatnya bagi kalian untuk menuliskan dongeng kalian sendiri Perhatikan pada gambar berikut yang disebelah ini ya gambar ini ya Dan tulis sebuah cerita dongeng tentang mengenai gambar itu Kamu bisa menggunakan, kamu bisa membuatnya sekreatif mungkin ya semustahil mungkin gak masalah Pergunakan cerita, peta cerita di bawah ini untuk mengoutline atau menyusun tulisan kamu itu Nah ini petanya, ada judul, ada deskripsi hal-hal yang, deskripsi settingannya, setting tempat, waktu dan segala macamnya Deskripsi dari karakter, karakternya siapa-siapa saja Kemudian ada kejadian-kejadian apa saja yang terjadi, kemudian apa saja problem yang terjadi, kemudian solusinya gimana Dan akhirnya gimana, nah ini dia Kemudian setelah kamu menyelesaikan memetakan cerita kamu itu, bagikan dengan cerita kamu itu, peta cerita kamu itu dengan temas kelas Dan beri saran atau kritikan dari teman kamu dan guru kamu itu Kemudian revisi kerja kamu itu berdasarkan saran kritikan yang telah diberikan Nah saya akan memberikan contoh bagaimana mengisi story map ini Nah judulnya barangkali kalian bisa dari gambar ini bisa buat cerita ya Kerinduan seorang anak terhadap ibunya Atau terserah lah ya, nah deskripsi settingnya itu setting waktunya zaman dulu Yang kedua setting waktunya ada di lautan Yang setting ketiga itu ada di daratan, di tepi pantai Yang keempat ada di dasar laut, nah itu setting tempatnya Kemudian deskripsi karakter, karakter-karakternya ini bisa kita buat menjadi tiga Itu seorang putri kecil yang merindukan ibunya Kemudian setting apa namanya, ayahnya yang nilaian Kemudian ibu anak kecil ini yang putri apa, ratu dasar laut Kemudian lumba-lumba yang baik hati, nah itu dia Apa-apa kejadian yang terjadi, nah jadi kejadian pertama itu ada pertemuan Antara putri raja bawah laut dengan seorang nilaian Yang saling jatuh cinta kemudian sepekat untuk menikah Tetapi ada syarat yang tidak boleh dilakukan oleh si nilaian Nah mereka hidup bahagia sampai terakhirlah seorang putri Seorang anak perempuan, nah kemudian pada suatu hari Si nilaian ini itu kejadian pertama itu ya Pertemuan dengan si nilaian dengan seorang putri bawah laut Kemudian si kejadian yang kedua Si lahir anak dari perkawinan tersebut Kejadian yang ketiga, si nilaian melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal Kemudian yang keempat, si putri bawah laut ini harus meninggalkan suaminya Karena suaminya itu sudah melanggar perjanjian Kemudian yang waktu-waktu berlalu ya Si putri merindukan ibunya Dan selalu bernyanyi di tepi pantai Menyanyikan lagu yang didendangkan Masih ingat waktu kecil dia masih ingat lagu yang selalu didendangkan oleh ibunya Nah kejadian berikutnya Nyanyian itu dikenali oleh seekor lumba-lumba Nah dia dan apa namanya membantu si putri Kejadiannya apa namanya Dia terdengar lalu lumba-lumba ya Kejadian berikutnya Si lumba-lumba membantu putrinya itu Si putri kecil ini pergi menemui ibunya ke dasar laut Kemudian bertemu di dasar laut Nah kejadian terakhir itu Si ibunya ini membawa suaminya Dan anaknya itu tinggal di bawah laut Itu kejadian-kejadian yang terjadi Apa-apa saja problem yang terjadi Yang terjadi pertama tentu Si suami melanggar sumpahnya Problem yang kedua itu Apa namanya Si anak Si putri kecil ini Merasa rindu terhadap ibunya Nah kemudian solusinya adalah Dia bertemu dengan lumba-lumba yang baik hati Dan pergi menemui ibunya ke bawah Ke bawah ke dasar laut Rupanya sudah menjadi ratu di sana Yang akhirnya itu tentu saja disampaikan tadi Endingnya mereka Si ibu itu membawa Anak dan suaminya itu Tinggal di dasar laut Nah seperti itu Jadi ini salah satu contoh Silahkan kalian pergunakan Imajinasinya Mau cerita apa Kayak terserah Yang setidak mungkin Setidak mungkin juga Tidak masalah Karena ini cerita dongeng ya Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati